Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semuanya kembali lagi di channel kebun alter oke jadi hari ini saya akan melakukan pemangkasan ini adalah pohon kober 5BB ya varian rootstock kita akan pangkas, kita akan ambil cuttingnya untuk dijadikan rootstock tentu saja jadi informasi apa yang ada di video ini simak terus video ini sampai akhir tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya oke kita langsung ke videonya baik sahabat semuanya jadi ini adalah pohon kober 5BB ini usianya mungkin sudah ada hampir 2 tahun atau sudah 2 tahun ya seperti ini ini batang utamanya ya ini sudah sangat kokoh sekali tidak gerak sama sekali jadi ini asalnya awalnya hanya berupa cutting seperti ini ya sebesar ini dulu sekarang sudah seukuran jempol pohon ini pernah kita panen sekali ya cuttingnya nah ini jadi waktu itu dari sini ya dari sini itu ke sana menjalar ya lalu kita panen lalu keluar lagi dari matabat disini sekarang ke sana arahnya dan ini lebih besar ya akan kita panen sekarang jadi kita panen dari sini bismillahirrahmanirrahim oke kita harus pindah dulu tempatnya nah ini ya jadi ini akan kita manfaatkan untuk batang bawah kita akan membuat bibit-bibit karena sekarang di kebun alter mulai dapat pesanan bibit ya jadi ya kita coba lah kita coba membuat bibit karena memang ada yang pesan gitu dan mudah-mudahan berhasil ya membuat bibitnya ini masih berantakan ya para-paranya jadi masih ada sign masket disini karena tempatnya tidak terlalu luas jadi kita harus berbagi seperti itu ya oh ini dia ini kemana ya ini juga buang aja lah kita pangkas 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 itu menyenangkan ya sahabat semuanya oke sedikit review ya tentang Kobe 5BB ini Kobe 5BB ini menurut saya pribadi dia tahan jamur ya biarpun sering digempur hujan dia tahan jamur lalu tahan hama seperti kutub perisai dan kutub putih dia sangat jarang sekali terlihat di daun-daun ataupun di batang ya di batang bawah ya terutama kalau kita lihat Redmaster itu kita lihat batang di bawahnya sering sekali tertempeli oleh kutub perisai tapi di Kobe 5BB ini saya belum pernah menemukan kutub perisai jadi varian ini termasuk tahan hama ya dan tahan jamur makanya petani di Jepang banyak yang menggunakan Kobe 5BB ini tapi anehnya di Jepang itu mereka menyebutnya teleki 5BB ya bukan Kobe 5BB entahlah mungkin masih satu keluarga ya kita beres-beres dulu ya ini sudah panjangnya sudah kemana-mana ini kita gunting dulu sebelah sini jadi saya biasanya video ini sendiri ya jadi tangan kiri pegang kamera dan tangan kanan yang bekerja terkadang kesulitan tapi ini sangat menyenangkan buat saya bisa menyuguhkan video-video untuk sahabat semuanya harus digunting ternyata jadi video yang saya berikan ini yang saya persembahkan inginnya berupa vlog ya sahabat semuanya jadi tidak bermaksud untuk menggurui ataupun apa ya memberikan-memberikan nasihat itu tidak ya jadi ini semata-mata saya buat hanya untuk hiburan dan mudah-mudahan kalau ada manfaatnya bisa diambil tanpa bermaksud menggurui siapapun seperti itu sahabat semuanya ya jadi disini sekarang sudah mendung tapi hujannya sudah sedikit tidak terlalu seperti kemarin-kemarin yang setiap hari curah hujannya tinggi sekarang sudah lumayan ini susah kalau sudah begini ya karena dia sudah bercampur jadi agak susah ini harus digunting ini juga ini lumayan kalau punya varian rootstock ya jadi kita gak usah jadi kita gak usah beli rootstock untuk bikin bibit ya untuk grafting yang penting terpenuhi dulu kebutuhan sendiri ya oke ini sekarang sebentar ya maaf kalau agak miring-miring videonya nah ini saya ngejain sendiri tarik wah patah dia oke oke jadi seperti ini kartingan kober 5BB kita akan kembali kalau sudah saya bereskan ya baik sahabat semuanya jadi ini sudah selesai kita rapihkan ya jadi ini adalah rootstock kober 5BB kita lihat disini cukup bagus ya batangnya bulat dan tidak banyak yang gepeng bahkan rata-rata bulat semua oke jadi ini daun-daun sisanya kita akan masukkan ke komposter kita akan ambil air lindinya nanti supaya bisa dipanen dan kita jadikan POC ya jadi pohon anggur itu sama sekali hampir tidak ada yang terbuang ya nah juga kalau ada yang seperti ini ini tunas airnya yang kecil seperti ini bisa kita langsung tancap juga di media tanam biasanya dia mau tumbuh ya seperti itu jadi cukup banyak juga disitu tunas air oke sobat semuanya jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini kita akan kembali lagi di video berikutnya semoga video ini ada manfaatnya terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang sudah menyaksikan sampai akhir kita akan ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton